Selamat datang di channel West Papua Ikuti channel ini agar Anda dapat update terbaru dari kami Situasi Ibu Kota Kabupaten Duga Darurat Meliter Teni Polri dan TPNP BOPM Kodab Tiga Nugama Kakyat Duga dalam pengungsian dan ketakutan trauma Maka salah satu tokoh intelektual masyarakat Duga yang menjampaikan melalui video dan gambar pengubulan bekas bom yang hancur Dan juga rumah-rumah yang hancur tembakan bom Basoka di bawah ini buktinya Dan penjelasan tokoh intelektual masyarakat Duga Bahwa pemerintah Kabupaten Duga tidak ada satupun di Ibu Kota Kabupaten Duga dikenyam Maka rakyat dalam trauma ketakutan meliter TNI Polri dan TPNP BOPM Kodab Tiga Nugama Penembakan yang terjadi di Ibu Kota Kabupaten Duga Papua oleh kedua bela pihak TNI Polri dan TPNP BOPM Kodab Tiga Nugama Mengakibatkan kerusakan rumah-rumah warga di jantung Ibu Kota Keneyam Kabupaten Duga Dan ini adalah salah satu rumah warga yang menembak Basoka Tembus rumah yang terbolong dan bom bekas yang terledak di depan rumahnya Buktinya di lapangan gambar di bawah ini Penembakan ini terjadi pada hari Sabtu 2 April 2022 Malam Harinya Dan satu pun tim independen kemanusiaan turun astasi kejamanan masyarakat yang kesakutan dan kelaparan sangat sayangkan Maka situasi Duga apa yang terjadi di sana kami tidak tahu maka kami minta pemerintah Duga Pemerintah Provinsi Papua dan pihak independen kemanusiaan segera turun dan atasi rakyat yang ada di Ibu Kota Kabupaten Duga Kenyam Sementara Nugama situasi darurat meliter Teni Polri dan TPN-PBOPM Kodab Tiga Nduga Nduga Papua tanggal 5 April 2022 Maka kami minta seluruh Papua mohon dukungan doa dan advokasinya Sefrakyat Nduga Terima kasih telah menonton!